Intro Terjerat Cinta CEO Episode 36 Tiga hari kemudian Hazel mengunjungi Antonio di kantornya Antonio ada apa? Tanya Hazel Hazel mencari-cari Antonio Tapi dia tidak ada di ruangannya Dia tidak ada di sini Ujar Hazel Hazel membelikan badan dan Antonio muncul secara tiba-tiba Kamu datang dengan sangat cepat Ujar Antonio mengagetkan Hazel Antonio pun memeluk Hazel Lepaskan aku Kita ini sedang ada di kantormu Lebih baik aku pergi saja Ujar Hazel Ini ruanganku Tidak ada yang berani mengusikku Apalagi saat aku bersamamu Cobalah untuk menjadi yang lebih baik Ujar Hazel Mari aku tunjukkan padamu sesuatu di ruang tunggu Apa yang mau kamu tunjukkan? Udah Ayo ikut aku Mata Hazel Mata Hazel ditutup dan Antonio membuka sebuah tirai dan telah ada gaun berwarna putih Sangat cantik dan juga elegan Ini hadiah ini hadiah dariku untukmu Ini hadiah dariku untukmu Ujar Antonio Wah indah sekali Apakah kamu menyukainya? Ya aku sangat menyukai hadiah darimu ini Cobalah dan aku akan membawa kamu untuk menghadiri fashion show malam ini Apakah itu fashion show Ross? Ya kamu benar Dan Ross mengatakan dia akan memberikan kejutan pada kita Suamiku Aku sangat senang hari ini Hazel mencium pipi kanan Antonio Aku rasa pipi yang ini iri Aku membutuhkan ciumanku di pipi yang ini juga Ujar Antonio menunjuk ke pipi sebelah kirinya Dan Hazel pun menciumnya Mereka berdua pun berpalukan Malam harinya di sebuah aula di hotel berbintang Aula tersebut telah disulap menjadi tempat pertunjukan fashion show milik Ross Tempat itu sangat luas dan juga indah Banyak tamu yang mulai berdatangan Hazel menggandeng tangan Antonio dan ikut memasuki tempat tersebut Hazel melihat di seberang panggung ada Nancy dan ibu Antonio Yang juga ikut hadir di acara tersebut Antonio apakah kamu tidak ingin menyapa ibumu Ibu lihatlah Ross adalah perancang yang hebat Lihatlah rancangannya sangat indah Ujar Nancy Iya Jawab ibu Antonio Ah sudah lah Kita bisa menyapanya nanti saja Ujar Antonio duduk Bersama Hazel Tepat di hadapan Nancy dan ibunya Yang hanya dibatasi oleh panggung di depan mereka Nancy pun melihat Antonio Mengapa sih Antonio membawa perempuan itu kesini Sungguh menjengkelkan Mengapa Nancy? Apa ada yang salah? Tanya ibu Antonio Tidak bu Tidak apa-apa Walaupun aku sudah tahu konspirasi ayahnya Nancy Tapi sangat sulit bagiku untuk membayangkan Kalau Nancy juga berbuat jahat dan keji dengan membantu ayahnya Tapi jika itu benar Maka akan sangat mengerikan dengan wajah yang cantik ini Tapi hatinya sangat busuk Gumam ibu Antonio Suamiku lihatlah itu sungguh indah ya Ujar Hazel Tidak lama kemudian banyak sekali bunga yang bertaburan dari atas Dan saat semua tamu melihat ke arah atas Ada seseorang yang menaburkan bunga-bunga itu Dan dia si cantik Stella Stella memakai pakaian layaknya malaikat kecil Imut dan mengemaskan Dengan membawa keranjang bunga dan menaburi panggung dengan bunga-bunga mawar Saat itulah Ros berjalan di atas panggung itu Acara itu sangat meriah dan terdengar suara tepuk tangan yang meriah dari para tamu undangan Astaga itu gadis bunga Ujar Antonio Emily memegang sebuah kamera Stella sayangku lihat kesini Ujar Emily dan memotretnya Ros pun menghentikan langkahnya tepat di depan Hazel Hazel bagaimana pendapatmu tentang acara ini Kamu adalah desainer yang brilian Ini acara yang sungguh menakjubkan Hah benarkah Ros merasa bahagia Nancy yang melihat Ros sangat dekat dengan Hazel pun menjadi kesal Lihat bu Ini sungguh menjengkelkan Bahkan Ros pun sudah terperangkap dalam triknya Emily yang berada di belakang Nancy pun menjawab Iya itu membuktikan kalau kamu tidak lebih baik dari Hazel Mereka semua pun berkumpul Diam kamu Ujar Nancy membentak Emily Kamu memegang lengan ibu mertua orang lain dan memanggilnya ibu Dasar tak tahu malu kamu Sudah cukup Hentikan ini Aku disini cuma mau mengingatkan kalian Kalau peringatan kematian ayah kalian sudah dekat Aku tidak mau tahu ya Kalian bertiga harus berada bersamaku di kuburannya di kota X Apapun alasannya aku harap kalian bertiga ada di sana Titik Tapi tidak ada dari mereka yang harus hadir di peringatan tersebut Ibu Antonio pun menunjuk ke arah Emily, Hazel, dan juga Stella Lagian siapa juga yang ingin ke sana Aku tidak akan pergi ke sana Tenang aja Nona Ujawab Emily Tapi Emily aku ingin pergi ke sana bersamamu Ujar Gibson Antonio aku dan Stella akan tetap tinggal disini Kamu pergi saja Ujar Hazel menyuruh Antonio Ibu kamu tidak bisa berbicara tentang kematian ayah seperti ini Hazel dan Stella adalah keluargaku sekarang Dan aku akan pergi bersamanya ke sana Untuk peringatan kematian ayah Dan jangan pernah melarang mereka untuk bersamaku Ujar Antonio Kamu ingin aku lebih cepat mati ya Ibu Kenapa ibu melakukan ini Ibu yang mendorong kami agar kami menjauh darimu Ujar Ross Ibu Antonio berpura-pura tidak menghiraukan Ross Nancy ayo kita pergi Ajak ibu Antonio Aku harus membersihkan kekacauan ini Dia adalah tamuku Ujar Ross kepada ibunya Bahkan aku tidak dianggap disini Dia lebih menganggap orang yang bukan keluarganya disini Ibu Antonio dan Nancy pun pergi dari tempat acara itu Di mobil Papa Bisa tidak kamu tidak kembali ke kota X Ujar Stella Apakah kamu tidak ingin menemui kakek disana Tapi Nenek tidak menyukaiku Mama Hazel dan Mama Emily Sayang Dia akan menyukai kita kok suatu hari nanti Ujar Hazel Menenangkan Stella Iya mah Aku akan pastikan Kalau nenek akan sangat menyukai kita Keesokan harinya Ross duduk bersama Antonio Di ruang tamu villa milik Antonio Antonio Aku janji padamu Kamu akan menyukai desainku Dan aku akan membuatnya di rumah ini Udahlah langsung ke intinya aja Kamu ingin promosi di pernikahan kami kan Secara gratis Untuk mengiklankan merk kamu Bagus untukmu ya Ujar Antonio Kamu akan menyukainya Aku akan menggunakan kamu sebagai juru bicaraku Karena kamu sudah melalui banyak hal yang berhasil Dan kita akan dapat mengumpulkan uang Untuk mempromosikan merk pakaian weddingku Ke lebih luas dan lebih besar Sehingga banyak para investor Yang menaruh sahamnya pada kita Antonio Aku ini kan saudaramu Tidakkah kamu dapat memberikanku kesempatan Untuk menunjukkan rasa hormatku terhadap Hazel Aku ingin sekali membuat acara wedding kalian Sangat menakjubkan Itu lebih baik untukku Untukmu dan juga untuk Hazel Ujar Ross Ross terus merayu Antonio Tidak lama kemudian Hazel pun datang menghampiri mereka Kalian berdua dari sini Apa yang kalian berdua bicarakan? Tampaknya sedikit serius Tanya Hazel Hazel duduk di samping Ross Hazel Aku benar-benar ingin mendesain gaun pengantin yang sempurna untuk pernikahanmu Tapi Antonio tidak setuju Bukan begitu Aku sudah memesan gaun dari Paris Yang dirancang oleh desainer terkenal sebulan yang lalu Dan itu buatan tangan langsung Dan itu hanya satu-satunya di dunia ini Dan pesananku akan datang dalam beberapa hari lagi Jadi kamu terlambat Ross Ujar Antonio Mengapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Tanya Hazel Ya karena aku ingin memberikan kamu kejutan Ujar Antonio Mengapa kamu menemuinya dengan cara seperti itu? Aku mencoba untuk mendukungmu dengan sepenuh hati Tapi kamu malah menolaknya Suamiku sayang Jangan buat Ross tidak nyaman sepanjang waktu dong Baiklah aku akan mempromosikan merekmu dengan cara lain Dan Hazel lah yang akan memilih akan memakai rancangan siapa Tapi tidak boleh memaksanya ya Ujar Antonio Baiklah tantangan diterima Ujar Ross sangat bahagia Terima kasih ya sayang Hazel memeluk Antonio di depan Ross Baiklah baiklah aku akan pergi Aku akan meninggalkan kalian berdua Kalian membuatku merasa sakit Ujar Ross Menggoda Hazel dan Antonio Bersambung Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!